Sindi, Anda mengikuti betul ya jalannya Muktamar 48 ini mulai dari kemarin bahkan hingga hari ini akan dibuka juga langsung oleh Presiden Jokowi. Sebenarnya kalau Anda pahami semangat-semangat dari Muktamar 48 ini sejauh Anda berkomunikasi dengan para narasumber di sana, ini seperti apa sih yang ingin mereka sampaikan? Baik, Anda dan juga Saudara memang kalau kita berbicara terkait dengan antusiasme dari Muktamirin dan juga penggembira yang sejak subuh tadi sudah mulai memadati area Stadion Manahan, Kota Solo yang memang akan menjadi lokasi pembukaan Muktamar 48 Muhammadiyah dan Aisyah ini. Ini memang sangat terlihat, Muktamirin dan juga penggembira ini sangat antusias. Bahkan dari sejak subuh hingga beberapa waktu yang lalu, ini di lokasi Stadion Manahan, Kota Solo ini tempat hujan. Tapi memang masyarakat atau Muktamirin ini tidak gentar dengan adanya hujan, mereka tetap datang berbondong-bondong memadati Stadion Manahan, Kota Solo untuk yang kemudian mempunyai undangan atau sebagai Muktamirin ini langsung antre di masing-masing tim yang sudah disediakan oleh Panitia untuk menuju ke area dalam Stadion Manahan, Kota Solo ini. Untuk yang penggembira yang memang tidak memiliki undangan, ini disediakan layar yang cukup besar oleh Panitia di area lingkat Stadion Manahan, Kota Solo ini agar para penggembira yang memang tidak bisa memasuki area dalam Stadion Manahan, Kota Solo bisa menonton atau melihat langsung jalannya pembukaan Muktamar 48 Muhammadiyah dan Aisyah yang dilaksanakan di Stadion Manahan, Kota Solo ini. Informasi terbaru memang, Yanda, beberapa tahun yang lalu, infonya memang Presiden Joko Widodo telah berada di Stadion Manahan, Kota Solo ini dan akan langsung membuka secara resmi di rangkaian acara Muktamar 48 Muhammadiyah dan juga Aisyah di Kota Solo pada mulai pada tanggal 18 November kemarin hingga tanggal 26 November besoknya, Yanda. Oke, berarti saya konfirmasi Anda posisinya sekarang berada atau melaporkan di luar Stadion Manahan ya? Betul, saya berada di luar Stadion Manahan, Kota Solo, karena memang beberapa tim dari 4 sisi yang turunkan ini jadi ada yang berjaga di dalam stadion, area dalam Stadion Manahan, Kota Solo dan saya mendapatkan tugas untuk berjaga di lingkar luar tepat di tempat Presiden Jokowi akan memasuki area dalam Stadion Manahan, Kota Solo. Terima kasih.